Hello, let me introduce myself. My name is Yasya Azqiyah Satira. In here, I'm going to interpret one of the famous motivators in Indonesia, Mary Riana, who doesn't know her. Yes, I will interpret one of the videos entitled is When the life is hard, then your life will be unlucky. So let's move on to the video. Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya sekor kuda yang sangat gagah dan sangat tinggi. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecah kandang kudanya, dia begitu tersejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. Hah, sial banget kamu. Hanya punya sekor kuda, sudah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu tidak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial. Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, Terima kasih. Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya. yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya, petani itu pun menjadi lebih berkecukupan. Karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya pun berkata, Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung. petani itu pun tersenyum. Dan bilang, terima kasih. Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, Sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu. Gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial. Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Dia hanya tersenyum dan bilang, terima kasih. Tiga hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Terima kasih. 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 Terima kasih.